selamat menikmati Pada pertemuan kali ini, Budewi akan menjelaskan secara singkat tentang menyusun jurnal umum Materi kali ini, Budewi tujukan untuk para pemula agar lebih paham atau lebih mudah memahami penyusunan jurnal umum Simak video ini sampai selesai ya Guys, yang harus dipahami dalam menyusun jurnal umum adalah analisis transaksinya Karena setiap transaksi pasti melibatkan dua akun atau mungkin lebih Nah, akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati penambahan atau pengurangannya Karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kreditnya Contohnya pada kelompok harta Yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan Harta jika bertambah di sebelah debit Berkurang di sebelah kredit Dan saldo normal untuk harta ada di sebelah debit Kemudian untuk kelompok utang Dengan nama akun utang usaha atau utang bank Utang ketika bertambah di sebelah kredit Berkurang di sebelah debit Dan saldo normal untuk utang di sebelah kredit Kemudian untuk kelompok modal Dengan nama akun modal dan prive Modal ketika bertambah di sebelah kredit Ketika berkurang di sebelah debit Dan saldo normal untuk modal di sebelah kredit Kemudian untuk kelompok pendapatan Yang biasanya terdiri dari pendapatan jasa Pendapatan ketika bertambah Ada di sebelah kredit Ketika berkurang di sebelah debit Dan saldo normal untuk pendapatan di sebelah kredit Kemudian untuk kelompok beban Yang biasanya terdiri dari akun beban gaji Beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telpon Dan mungkin ada beban yang lain Ketika beban bertambah di sebelah debit Berkurang di sebelah kredit Dan saldo untuk beban ada di sebelah debit Nah, jika kalian masih bingung Mungkin ini saya sudah memberi warna Untuk harta dan beban warnanya sama Ketika bertambah di debit Berkurang di kredit Dan saldonya di debit Kemudian untuk utang modal dan pendapatan Warna mereka adalah sama Yaitu kuning Maka ketika utang modal dan pendapatan bertambah di kredit Berkurang di debit Dan saldo mereka ada di sebelah kredit Agar lebih jelas dalam penerapannya Saya beri contoh Bu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika Selama bulan Juli 2020 Kalian pahami Saya hanya memberikan 6 transaksi Nanti kita akan bersama-sama Menganalisis setiap transaksi akun yang terlibat Oke Langkah pertama dalam menyusun jurnal umum adalah Menuliskan judulnya Judul terdiri dari 3 baris Baris pertama menunjukkan nama perusahaan Baris kedua menunjukkan jenis laporan Baris ketiga menunjukkan periode laporan Pada soal kali ini Judulnya adalah Salon Dewi Cantika Jurnal Umum Periode Juli 2020 Setelah itu kita buat 5 kolom Dimana kolom yang pertama berisi Tanggal Kolom kedua keterangan Kolom ketiga referensi Atau saya singkat dengan ref Kolom keempat debit Dan kolom kelima adalah kredit Nah kita analisis soalnya Tanggal 1 Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan Sebesar 20 juta sebagai modal awal Kita tulis tanggalnya dulu Terjadi pada bulan Juli 2020 Dan agar kita tidak menulis bulan dan tahun Secara terus menerus Kita pisahkan tanggalnya Di sisi kanan baru kita tulis tanggalnya Nah ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan Nah ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan Maka kas di perusahaan bertambah Kita lihat kas itu adalah harta Kita cek pada analisis debit kredit Kas adalah harta Harta bertambah di sebelah debit Nah ini sudah saya lingkari Maka kita tulis di kolom keterangan Kas Kemudian debit 20 juta Kreditnya kita strip Setelah itu Karena Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan ini Berdampak pada modalnya Bu Dewi bertambah Atau modal perusahaannya juga bertambah Maka modal bertambah di sebelah kredit Kita tulis di kolom keterangan Modal Nah Untuk menulis kredit Pada kolom keterangan Kita beri agak menjorok Jadi untuk membedakan Posisi debit dan kredit Agak menjorok ya Kalau menulis kredit Modal ini kan kredit tadi ya Modal di sisi kredit Kita beri jarak lah Kemudian debitnya kita strip Kreditnya kita tulis 20 juta Setelah itu kita beri garis Garis ini hanya garis bantu saja Kalau kalian sudah mahir Tidak usah diberi garis Jadi garis ini hanya memisahkan antar transaksi saja Sifatnya hanya membantu Tanggal 2 Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta Kita tulis dulu tanggalnya Tanggal 2 Nah meminjam uang ke bank Itu kan berakibat uang perusahaan bertambah kan Uang itu kan kas Kas adalah harta Harta bertambah di sebelah debit Nah kita tulis di kolom keterangan Kas Sebelah debit kita isi 10 juta Kreditnya kita strip Nah karena Kas bertambah Sebesar 10 juta ini Berasal dari utang Maka utang perusahaan bertambah pula Utang bertambah di sebelah kredit Kita tulis di kolom keterangan Utang agak menjorok Karena utangnya sebelah kredit ya Maka debitnya kita strip Kita tulis di sisi kredit Sebesar 10 juta Tanggal 3 Membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai Kita tulis tanggal 3 Nah ketika membeli peralatan Maka peralatannya bertambah Peralatan itu adalah harta Harta bertambah di sebelah debit Kita tulis di sini di kolom keterangan Peralatan Debitnya kita isi 4 juta Kreditnya kita strip Nah ketika membeli peralatan secara tunai Maka menggunakan uang ya Uang itu adalah kas Maka kasnya berkurang Kas itu adalah harta Harta berkurang di sebelah kredit Nah kita tulis di kolom keterangan Kasnya menjorok Yaitu kas kredit Debitnya kita strip Kreditnya kita isi dengan 4 juta Tanggal 4 Budewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta Kita tulis dulu tanggal 4 Nah Mengambil uang untuk kepentingan pribadi Nama akunya adalah Prive Prive itu bagian dari modal Maka modal Budewi berkurang Karena sudah diambil Modal berkurang di sebelah debit Kita lihat Kita tulis di kolom keterangan Prive sebelah debit Sebesar 2 juta Bagian kredit kita strip Nah hal ini berakibat pada uang kas perusahaan berkurang Kas berkurang di sebelah kredit Kenapa? Karena kas adalah bagian dari harta Harta berkurang di sebelah kredit Kita tulis kas Debitnya strip Kredit kita isi 2 juta Tanggal 5 Budewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta Kita tulis dulu tanggalnya Tanggal 5 Nah membayar gaji itu kan berarti beban ya Beban Maka beban itu kalau bertambah ada di sebelah debit Nah maka kita tulis disini Beban gaji Sebelah debit 1 juta Kreditnya strip Nah membayar gaji pakai uang Uang itu adalah kas Kas itu adalah harta Kasnya berkurang Kas berkurang ada di sebelah kredit Kita tulis di kolom keterangan Kas sebelah kredit agak menjorok Debitnya strip Kolom kredit kita isi 1 juta Terakhir tanggal 6 Budewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta Kita tulis dulu tanggal 6 Menerima pendapatan itu kan menerima uang ya Jadi analisisnya menerima uang itu kas Kas itu adalah harta Harta bertambah di sebelah debit Kita tulis kas di sebelah debit sebesar 5 juta Kreditnya kita strip Nah karena uang bertambah ini dari pendapatan Atau pendapatan salon nama akunya Termasuk kategori pendapatan Pendapatan bertambah di sebelah kredit Kita tulis di kolom keterangan pendapatan salon di sebelah kredit agak menjorok Karena dia adalah kredit Debitnya kita strip Kredit kita isi sebesar 5 juta Karena ini transaksi terakhir Maka kita jumlahkan Sisi debit setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 42 juta Sisi kredit juga 42 juta Harus imbang ya Antara sisi debit dan kredit Kalau tidak imbang berarti ada yang salah dalam pencatatan Karena ini transaksi terakhir Maka kita closing atau kita garis 2 Ini menandakan bahwa transaksi tanggal 6 itu adalah transaksi akhir di periode tersebut Guys sebenarnya saya juga punya loh Cara cepat buat ngafalin posisi debit kredit Jadi untuk jurnal umum ini Kamu tolong bayangin kalau kamu itu seorang bendahara sebuah perusahaan Pada kasus ini nama perusahaannya adalah Dewi Cantika Kamu itu ditunjuk atau bekerja jadi bendaharanya Dan Bu Dewi itu adalah bosnya Bendahara itu tugasnya pegang duit, pegang uang Nah kamu itu pegang duit Kamu cukup ngafalin Satu kelompok akun aja Yaitu harta Harta bertambah di debit berkurang di kredit West itu aja Harta bertambah di debit berkurang di kredit Atau Kas bertambah di debit berkurang di kredit Kas bertambah di debit berkurang di kredit Udah hafalin itu aja Yang lainnya berarti itu nanti tinggal mengikut Contoh misalnya nomor 1 Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal Kamu kan berdahara Kamu berarti nerima duit kan dari Bu Dewi Nah berarti analisisnya kasnya bertambah di sebelah debit Sekarang tinggal cari sisi kredit Kalau ada debit Pasti ada kredit Kreditnya apa? Cari kata kuncinya Modal Nah ini ketemu Modal berarti di sebelah kredit Udah di ketemu Debitnya kas, kreditnya modal Nomor 2 Perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta Kamu pinjam duit ke bank Berarti kan pulang bawa uang Uangnya bertambah, kasnya bertambah di sebelah debit Kalau sudah ada sisi debit Tinggal nyari sisi kredit Apa sisi kreditnya? Cari kata kuncinya Meminjam Mau pinjam itu ya berarti utang Berarti yang utang ada di sebelah kredit Nah itu gampang kan? Nomor 3 Membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai Berarti kan kasnya keluar Karena belinya tunai Pakai uang Kasnya berkurang di sebelah kredit Nah tinggal cari posisi debit nih Karena yang kredit udah ada yang ngisi Cari kata kuncinya Peralatan Nah berarti peralatan lah yang ada di posisi debit Nomor 4 Budewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta Nah kamu bendahara Ngeluarin uang 2 juta Diberikan Budewi Otomatis kas perusahaan berkurang Kas berkurang di kredit Tinggal nyari posisi debit Cari kata kuncinya Kepentingan pribadi Nah ini namanya adalah Prival Otomatis privenyalah yang ada di posisi debit Seperti itu gampang sekali Nomor 5 Budewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta Nah kamu jadi bendahara kan berarti ngeluarin duit Kasnya berkurang di sebelah kredit Berarti cari apa posisi debit kan Nah cari kata kuncinya Gaji Oh berarti beban gaji Beban gajilah yang ada di posisi debit Terakhir Budewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta Nerima pendapatan Nerima duit Kasnya bertambah Kas bertambah di sebelah debit Berarti cari posisi kredit Siapa yang menempati posisi kredit? Nah ini dia Pendapatan Kata kuncinya Maka pendapatan lah Yang menempati posisi kredit Seperti itu ya guys Cara cepatnya Guys Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Let's close our program By reciting Alhamdulillah Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Equilibrium Terima kasih sudah menonton